Indonesia Budget Center IBC didukung oleh The Asia Foundation Halo selamat pagi saudara kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR Sudah pukul 9 artinya Anda harus bergabung di sini melalui 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua Dan pagi hari ini Ruang Publik KBR dipersembahkan oleh IBC Indonesia Budget Center yang didukung oleh The Asia Foundation Dan tema pagi ini adalah pengenalan skema transfer anggaran nasional berbasis ekologi tani yang diusulkan Koalisi Masyarakat Sipil dan peluang mengadopsinya dalam kebijakan APBN dan RUU HKPD Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 nanti Baik saudara Indonesia dikenal akan kekayaan sumber daya hutan, pesisir dan laut yang mengandung keanekaragaman hayati yang bernilai strategis Namun seringkali hanya dipandang sebagai sumber ekonomi jangka pendek sehingga terus mengalami eksploitasi yang berlebihan Paradigma mengejar pendapatan ekonomi dalam jangka pendek dengan menguras sumber daya alam dan mengorbankan kestabilan ekologi harus diubah ke arah pembangunan yang berkelanjutan Nah saat ini IBC bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan Hidup menginisiasi skema transfer anggaran nasional berbasis ekologi atau disebut TANE Di mana pemerintah akan menyediakan skema insentif anggaran kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik dalam pengelolaan lingkungan hidup serta dalam menjaga hutan dan laut sesuai dengan kewenangannya Nah seperti apa sih terobosan fiskal yang diusturkan Koalisi Masyarakat Sipil dan bagaimana peluang penerapannya dalam kebijakan transfer pusat ke daerah melalui Undang-Undang APBN dan RUU HKPD Seperti apa mekanisme penyaluran transfer fiskal ini dan bagaimana perkembangannya sebagai terobosan ekologi dan ekonomi kita akan perbincangkan lebih dalam bersama empat narasumber sekaligus yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Jadi kita masih tetap social distancing karena di tengah pandemi ini penuh dengan keterbatasan ya Baik dan saya akan sahabat terlebih dahulu sebelumnya narasumber kami Bapak Adrianto selaku Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia Selamat pagi Pak Adri Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sehat Baik dan juga berikutnya Bapak Dolfi anggota banggar DPR RI Selamat pagi Pak Dolfi Selamat pagi salam sehat semuanya Selalu sehat ya Pak ya Dan berikutnya ada juga Mbak Anggia R. Marini wakil ketua komisi 4 DPR RI Selamat pagi Mbak Iya masih di mute Selamat pagi semuanya sehat selalu Baik ini Sri Kandi sendirian ya pagi ini ya Ya paling cantik karena gak ada salian ya Paling cantik Baik dan juga yang terakhir sebagai tuan rumah nih Bapak Roy Salam Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Selamat pagi Pak Roy Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat narasumber dan seluruh pemirsa KBR 68 Baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Roy selalu sehat juga ya Baik dan kita lagi-lagi berbicara soal tema kita pagi hari ini membahas tentang kebijakan transfer anggaran nasional berbasis ekologi atau tani ya Yang pertama saya ke Bapak Roy Salam terlebih dahulu nih Yang punya apa namanya talk show tuan rumahnya ya Untuk menyampaikan terlebih dahulu nih Kira-kira boleh dijelaskan secara singkat konsep tani yang menjadi usulan koalisi masyarakat sipil itu seperti apa sih Pak Roy? Baik terima kasih Mas Rejal Yang terhormat Bapak Dolfi, Pak Adrianto serta Ibu Anggia dan seluruh pemeriksa KBR Jadi masyarakat sipil IBC dan juga Pak Tiro serta beberapa masyarakat sipil di daerah Yang juga aktif mendorong pengembangan ekologi fiskal transfer Atau transfer anggaran bebas ekologi di masing-masing daerah, provinsi dan kabupaten Itu sejak 2008 itu mengembangkan skema ekologi fiskal transfer Yang mana skema IFC ini sebetulnya sudah dikembangkan di beberapa negara Dan itu dengan melihat pola kebijakan fiskal di masing-masing negara Dan IBC melihat bahwa skema ini cukup relevan sebetulnya dengan kondisi di Indonesia Di mana di Indonesia sendiri baik di nasional maupun di daerah Itu memiliki skema anggaran yang mana itu rumusannya pada skema transfer Baik dari sisi pusat transfer keuangan daerah maupun di tingkat daerah itu Ada namanya bantuan keuangan yang sifatnya juga transfer Nah kita melihat bahwa kebijakan ini juga tidak, apa namanya Dari sisi pola keuangan sebetulnya sangat terbuka ruang untuk Apa namanya, mengembangkan skema-skema penganggaran kinerja Yang mana kita tahu bahwa Undang-Undang Keuangan Negara Sejak 2003 sudah memandatkan adanya penganggaran bebas kinerja Hanya saja adopsinya atau implementasinya dalam skema penganggaran kita Selama ini belum secara masif diterapkan Apalagi misalnya kita dekatkan pada kinerja ekologi Selama ini masih pada fokus pada pembangunan sumber daya manusia Nah koalisi sendiri melihat bahwa penting sekali untuk mengembangkan skema EFT di tingkat nasional Yaitu adalah transfer anggaran pusat berbasis ekologi ke daerah atau wilayah provinsi dan kabupaten Yang memiliki kinerja baik dalam pengolahan lingkungan Secara sederhana seperti itu sebetulnya Bagaimana mengembangkan skema ekologi dalam kebijakan transfer pusat ke daerah Ada tiga skema yang kita lihat itu menjadi ruang Itu adalah dari skema tanah itu sendiri yang kita istilahkan sebagai transfer anggaran nasional berbasis ekologi Yaitu melalui mekanisme DID Dana insentif daerah yaitu dengan cara memperluas penilaian kinerja dana insentif daerah Pada kategori kinerja pengolahan sampah Menjadi lebih komprehensif dengan kategori kinerja perlindungan lingkungan Baik di darat maupun laut Karena selama ini sejak 2019 ya itu sudah ada DID persampahan Nah yang kami lihat bahwa itu belum cukup komprehensif melihat situasi Melihat kinerja di daerah dalam kontes ekologi secara luas Di mana kemudian kita dorong agar ada indikator-indikator penyakit ekologi yang lain Seperti kebijakan hijau dan biru yang juga sebenarnya di daerah cukup banyak dikembangkan Dan banyak inovasi di daerah Kemudian juga melihat proporsi anggaran daerah Ini mendorong daerah agar mengolokasikan anggaran yang cukup juga bagi lingkungan hidup Serta melihat perubahan-perubahan tutupan hutan, terumbu karang Serta kinerja kinerja lingkungan hidup Nah ini saya kira sangat relevan untuk dikembangkan skema DID ini Di mana juga kita tahu di undang-undang APBN kita sejak 2010 sampai tahun ini Sudah mengembangkan ini Lalu ada pre-pres ya Ada peraturan presiden 42 tahun 2020 Yang mana disitu memandatkan bahwa Pemerintah pusat akan memberikan insentif kinerja kepada daerah dalam bentuk DID Nah ini saya kira menjadi ruangnya Lalu skema yang kedua adalah melalui DAK dan alokasi khusus Bagaimana memperkuat aspek insentif Aspek insentif dalam penentuan kriteria daerah penerima DAK fisik Baik bidang lingkungan hidup maupun untuk sektor lain Seperti perikanan misalnya Dimana kita tahu bahwa Apa namanya Pengalokasi yang di DAK Maaf DAK selama ini kan Berbasis proposal dan itu Belum tampak atau belum kelihatan aspek insentifnya Nah padahal kita tahu juga DAK fisik punya tantangan Dimana evaluasi yang dilakukan oleh Bapak Nas maupun Kementerian Keuangan Sebetulnya terlihat bahwa Perlu akselerasi penggunaan DAK fisik ini Agar kelihatan kinerjanya seperti apa Nah yang kedua adalah Dalam konsep DAK sendiri adalah Mengembangkan DAK non-fisik Untuk pengelolaan konservasi Dan penguatan KPH serta perhutanan sosial Nah ini juga perhutanan sosial Lagi-lagi terbentur pada Pembiayam sebetulnya Baik dari sisi perizinan Maupun pengembangan usaha Nah ini sudah banyak ada sekitar 4 juta lebih Perhutanan sosial yang sudah diberikan Hak kelola kepada masyarakat Tetapi itu belum terkelola dengan baik Karena tidak adanya atau minimnya dihubungan anggaran Nah yang terakhir adalah skema ketiga Yang kita lihat sebagai bagian dari konsep tanah Yang kita dorong adalah Melalui mengembangkan gagasan KEMENQ sendiri Sebenarnya mengenai konsep dana perlindungan lingkungan Pada tahun 2019 Menteri Keuangan pernah menyampaikan ini Skema dana perlindungan lingkungan Yang mana akan diadopsi dalam RUU hubungan keuangan pusat dan daerah Yaitu Dan dimana kami melihat bahwa Skema DPNnya perlu didorong ke era Skema hibah daerah atau hibah DPL Yang mana ini nantinya sebagai insentif Atas kinerja Kualitas lingkungan hidup Atau kompensasi daerah Dalam menjaga kawasan konservasi Baik daerah maupun laut Jadi kira-kira tiga skema itu yang kita lihat Sebagai Apa namanya Usulan masyarakat itu untuk mengembangkan Skema tani di dalam kebijakan Anggaran Pemerintah Pusat Dalam menenai APBN Melalui skema transfer Ke daerah Baik melalui DID DAK Atau melalui skema DPL Yang secara jatuh dalam jangka pendek Dapat diadopsi dalam undang-undang APBN Dan dalam jangka panjang Didorong lewat perubahan undang-undang Revisi undang-undang 33 tahun 2004 Atau dalam istilah RUHKPD saat ini Nah kira-kira Itu barangkali mas Rejal Ya karena begini mas satu lagi Karena skema tani ini Sebetulnya kita dorong Untuk melengkapi Apa skema EFT yang komprehensif tadi Dimana sebenarnya di sejumlah daerah Sudah ada pengembangan skema EFT Skala provinsi maupun kabupaten Di provinsi utara ada namanya Transfer anggaran provinsi bebas ekologi Di kabupaten Jayapura Kabupaten Unukan Kubur Raya Kabupaten Siak Bener Meriah Serta beberapa deram itu Sudah mengembangkan Apa namanya skema Apa ekologi Transfer kabupaten berbasis ekologi Ya dalam atau Ditambah istilahnya sebagai istilah take Jadi tani harapannya bisa menjadi Lebih komprehensif Untuk mendukung skema-skema Ekologi fiskal yang sudah ada di daerah Kira-kira itu secara singkat Baik Nanti akan kita lanjutkan kembali ya Pak Roy Untuk yang berikutnya Dan saya akan ke Bapak Adrianto terlebih dahulu nih Bagaimana pandangan KemenQ Terhadap usulan insentif Anggaran berbasis ekologi Yang disuruhkan koalisi masyarakat sipil Yang sudah disampaikan oleh Bapak Roy Salam Seperti apa Baik Terima kasih Yang saya hormati Para nanas pember disini juga Ada Pak Dolfi Bu Anjia Pak Roy Juga para pendengar semua Jadi kami memang Secara kebijakan ya Bapak Ibu semua Pemerintah itu memang punya perhatian khusus Dan menilai bahwa Istilah lingkungan ini Sesuatu yang sangat-sangat strategis Saya kira dari sisi paradigma pembangunan Yaitu tidak hanya pro-food, pro-growth Tapi juga adalah pro-environment Karena kalau kita tidak bisa menjaga lingkungan Tentunya apa yang kita capai selama ini Tentunya tidak akan memberikan dampak yang optimal Untuk kesejahteraan masyarakat Tadi Pak Roy juga sudah sampaikan Bahwa sudah banyak ide-ide Atau usulan-usulan dari masyarakat Dari koalisi masyarakat atau komunitas Yang memberikan usulan Bagaimana upaya menjaga lingkungan Memperbaik lingkungan Salah satunya lewat transfer ke daerah Dan sebetulnya kalau dalam konteks Transfer ke daerah Itu pemerintah juga sudah Melakukan banyak kebijakan Yang upayanya diarahkan Untuk mendukung pemerintah daerah Agar memperkuat kebijakan Pengolahan lingkungannya Walaupun kita mungkin Bisa lihat ya Pak Bipu semua Kalau kita lihat rata-rata Belanja lingkungan Fungsi lingkungan Di dalam APBD itu Sebenarnya masih relatif agak rendah Hanya sekitar dari 2% Dari total belanja yang ada di APBD Nah ini memang perlu menjadi perhatian kita Dan saya kira tadi yang Pak Roy sampaikan Sudah banyak daerah-daerah Yang mulai melakukan kebijakan baik Antara provinsi dan kaupatan kota Untuk pengolahan lingkungan Saya kira itu sesuatu yang baik Dan perlu didorong di tempat lain Tetapi kalau dari sisi transfer daerah Pemerintah juga sudah mengalokasikan Lewat beberapa jenis transfer Misalnya Dana bagi hasil Itu dana revoisasi Itu kan sekarang Penggunanya sudah kita perluas Artinya Dana revoisasi Yang masih ada di provinsi Ataupun di kaupatan kota Itu tentunya bisa membuka jalan Untuk rendah Memanfaatkannya secara optimal Nah ini tentunya juga Sudah di secara regulasi Sudah ada penaturan menteri keuangannya Sudah ada PP-nya Yang turunan dari undang-undang Serta kerja Sehingga Untuk dana bahagia hasil Dan revoisasi Ini tinggal digunakan saja Kemudian Ada lagi Tadi Pak Pak Roy juga disampaikan Bahwa Ada DAK DAK pun sebetulnya Sudah di Alokasikan Di dalam Tahun 2021 ini Khusus untuk lingkungan Jadi kalau kita lihat Secara konstelasi besar Support pemerintah Untuk penanganan lingkungan Mendorong Perbaikan lingkungan Masyarakat tentunya Ini Menjadi hal yang Sudah diupayakan Di dalam Bentuk transfernya Dan saya kira tentunya Sekarang Ada dua hal yang penting Saya kira menjadi tugas bersama Adalah memastikan bahwa Anggaran tersebut Benar-benar digunakan Secara Tepat Kemudian Kita benar-benar harus Sama-sama melihat Dampak dari Penggunaan tersebut Nah ini tentunya Saya kira menjadi tugas bersama Supaya Alokasi yang sudah Disampaikan kepada Pemda Ini bisa memberikan manfaat Yang optimal Untuk masyarakat di daerah Saya kira itu dari saya Terima kasih Baik Pak Adrianto Terima kasih penjelasannya Luar biasa sekali ya Jadi memang Ini untuk Apa namanya Tujuannya Untuk melindungi Kelestarian Lingkungan hidup Di Indonesia Memang bukan hanya Menjadi tugas pemerintah saja Tapi juga Masyarakat seluruhnya Dan saya nanti juga Akan melibatkan Pendengar kita nih Dari Aceh hingga Papua Melalui radio-radio jaringan KBR Yang pagi hari ini Sedang mendengarkan program Ruang Publik Silahkan Anda bisa hubungi Telepon bebas pulsa Di 0800-245-7893 Sekali lagi Bebas pulsa Di 0800-245-7893 Untuk SMS dan Whatsapp Di 0812-118-8181 Atau live chat Youtube Di kanal berita KBR Jangan kemana-mana Kita akan kembali Setelah jeda berikut ini Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR Yang dipersembahkan oleh Indonesia Budget Center IBC Didukung oleh The Asia Foundation Memang Kita sudah jenuh Karena pandemi ini Membelunggu dunia Mengekang silaturahni kita Tapi sampai ini Usai Yang masih berkerumun Tanpa protokol Kesehatan Apa akan terus Bersikap abai Yang masih Kumpul keluarga Jangan sampai Kumpulkan virusnya Yang masih Nongkrong asik Jangan sampai Pulang bawa penyakit Yang masih Harus berangkat kerja Jangan sampai Bawa pulang virusnya Dan yang masih abai Jangan sampai Orang tuamu yang menuai Waspadai kluster Penyebaran COVID-19 Di lingkungan terdekat Selalu pakai masker Jaga jarak Cuci tangan Dan siap Divaksinasi Pesan ini Dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional Agama itu Diturunkan Untuk membawa Kabar gembira Berikut penjelasan Safiq Ali Direktur NU Online Dan Islami.co Agama itu Quran itu diturunkan Untuk membawa Kabar gembira Pada dasarnya Jadi itu ada Ayat itu Selain sebagai Peringatan Untuk hal-hal Yang tidak baik Tetapi Kok Trend dunia Itu kemarin-kemarin Trend dunia 10 tahun Yang lalu Dari 2010 11 Sampai Kesini Itu kan Agama ini kok Kayaknya Gak membawa Kegembiraan Di ruang publiknya Karena para pemelunya Itu yang ada Jadi kayak Mesin-mesin Yang judgmental Kayak hakim KBR Prime Podcast for curious mind Oke Google Cariin apa yang lagi trending Sekarang dong Yang lagi viral Yang lagi hits Aduh kamu ini Tahunya cuma Nyur doang Lah Dia nolak Aku bilangin Siri nih Ya sudah-sudah Jangan ngambek dong Kamu cukup buka KBR Prime Titik ID Lalu cari What's trending Semua dibahas Tuntas Dengan narasumber Yang kredibel Jadi bisa buat Referensi Kamu Wah iya nih Keren banget ya Setiap hari lagi Betul Dari Senin Sampai Jumat Jangan lupa Hanya di KBR Prime Titik ID Atau di aplikasi Podcast lainnya Makasih ya Mbak Google Hei kamu ini Saya masih gadis Kenapa dipanggil Mbak KBR Prime Podcast for curious mind Masih anda dengarkan Ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Indonesia Budget Center IBC Didukung oleh The Asia Foundation Anda masih bersama saya Rizal Widjaya Hingga pukul 10 nanti Di ruang publik KBR Dan pagi hari ini Dipersembahkan oleh Indonesia Budget Center IBC Yang didukung oleh The Asia Foundation Dan siaran pagi ini Disiarkan melalui 100 radio jaringan KBR Di seluruh Indonesia Dari Aceh hingga Papua Dan kita juga masih Menghadirkan narasumber Bapak Adrianto Selaku Direktur Dana Tane Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia Sekali lagi Bapak Adrianto Direktur Dana Transfer Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kemudian Bapak Dolfi Selaku Anggota Banggar DPR RI Dan Mbak Anggia Ermarini Selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Serta Bapak Roy Salam Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Baik Dan Saya Sudah menerima Banyak sekali pertanyaan Sebenarnya Dari live chat Youtube Dan juga Dari SMS dan Whatsapp Nanti saya akan Bacakan satu persatu Tapi sebelumnya Saya akan ke Bapak Delvi Terlebih dahulu nih Pak Delvi Menurut pandangan Anda Banggar DPR RI Dengan adanya skema Incentif fiskal Bagi daerah yang melindungi Kelestarian hutan dan lautnya Ini seperti apa Tangkapannya Pandangannya Baik Terima kasih Sebelum sampai ke sana Saya ingin memberikan Gambaran kepada kita semua Tentang apa sih Fungsi APBN dan APBD Karena melalui APBN dan APBD Inilah Pemerintah pusat Dan pemerintah daerah Melakukan Urusan-urusan Yang berkaitan Dengan masyarakat Karena urusan Yang berkaitan Dengan masyarakat Ini banyak sekali Nah Dalam APBN Komitmen Pemerintah Pusat Dalam urusan Lingkungan hidup Itu sudah banyak Sebenarnya Bahkan Di dalam Misi Dan visi presiden Itu menjadi Prioritas Di dalam Misi presiden Itu menjadi Misi nomor Empat Dari Sembilan Misi Menjadi Salah satu Agenda Prioritas Pembangunan Dari tujuh Agenda Menjadi salah satu Agenda Prioritas Nah Arahnya Di dalam Membangun ekologi Kita ke depan Dari komitmen Pemerintah pusat Yang pertama Adalah Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kedua Meningkatnya Capaian Penurunan Emisi Gas Rumah Kacang Yang ketiga Adalah Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim Indonesia Nah Alokasi Dana Pemerintah Pusat Terkait Urusan Ekologi Ini Melalui Fungsi Lingkungan Anggaran Pemerintah Pusat Untuk Fungsi Lingkungan Hidup Itu Dianggarkan Sekitar 16,6 Triliun Yang Dilaksanakan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kementerian Agraria Dan Badan Informasi Geospasial Ini Adalah Mandatnya Nah Kemudian Bagaimana Dengan Pemerintah Daerah Dukungan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Melalui Anggaran Itu Ada yang Namanya Dana Transfer Dana Perimbangan Di Dalam Dana Perimbangan Ada Dana Transfer Umum Dan Ada Dana Transfer Khusus Dana Transfer Khusus Inilah Tadi Yang Disebutkan Adanya DAK Fisik Dan DAK Non Fisik Nah DAK Kalau kita Hitung Yang berurusan Dengan Lingkungan Hidup DAK Fisik Itu Sekitar 11,1 Triliun Untuk DAK Non Fisiknya Itu Hanya 257 Miliar Kira-kira Kemudian Tadi Disebutkan Pak Roy Mengenai Dana Incentive Daerah Yang Selama Ini Lebih Kepada Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah Agar Diperluas Untuk Bisa Berbasis Lingkungan Hidup Total DID Sekarang Itu 13,5 Nah Sebenarnya Menurut kami Selain kita Restrukturisasi DAK Fisik Maupun DAK Non-fisik Supaya lebih Tajam kepada Kebutuhan Masyarakat Yang Yang lebih Penting Adalah Bagaimana Kita Mengefektifkan Mengefisienkan APBD Yang Kalau kita Jumlah Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten Itu Mencapai 1.300 Triliun Lebih Pertahun Tadi Disampaikan Oleh Pak Adrianto 2% Untuk Lingkungan Hidup Jadi Sekitar 26 Triliun Untuk Lingkungan Hidup Pertanyaan Kita Sekarang 26 Triliun Itu Efektifitasnya Seperti Apa Karena Kalau kita Mengandalkan DAK Yang Tadi 11,5 Itu Relatif Kecil Karena Apa Karena Dipakai Untuk 13 Urusan 11 Triliun Dipakai Untuk 13 Urusan Termasuk Di Dalamnya Urusan Lingkungan Hidup Sehingga Menurut Kami Selain Kita Merestrukturisasi DAK Fisik Dan Non Fisik Adalah Lebih penting Bagaimana Kita Mempertajam Pemanfaatan Dana Lingkungan Hidup Yang Ada Di APBD Regulasi Yang Ditetapkan Oleh Permendagri Tentang Pedoman Penyusunan APBD Disitu Sudah Tercantum Arah Dan Kebijakan Dari Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Urusan Lingkungan Hidup Itu Saya Hitung Ada 1,2,3,4,5,6,7 Sepuluh Urusan Lingkungan Hidup Yang Harus Ditangani Oleh Pemerintah Daerah Nah Sekarang Kita Tinggal Melihat Apakah Urusan Urusan Tersebut Efektif Atau Efisien Di dalam Menyentuh Persoalan Urusan Daerah Ini Jadi Kalau Soal Pengembangan Skema Yang berkaitan Dengan Lingkungan Hidup Kita Harus Ingat Juga Prioritas Pembangunan Kita Banyak Mana Yang Mau Didahulukan Setiap Daerah Pasti Punya Problemnya Sendiri Sendiri Ada Yang Urusan SDM Ada Yang Urusan Lingkungan Hidup Ada Yang Urusan Infrastruktur Nah Inilah Yang Kita Selalu Sediakan Ruang Bagi Daerah Untuk Memilih Prioritasnya Bagian Mana Yang Harus Diselesaikan Karena Kalau Kita Arahkan Semuanya Ya Seperti Tadi Saya Bilang Untuk Urusan Lingkungan Hidup Ada 10 Urusan Untuk DAK Ada 13 Urusan Belum Lagi Kalau Kita Lihat Kewajiban Pemerintah Daerah Dia Harus Menangani Lebih dari 15 Urusan Wajib Yang Harus Ditangani Nah Sehingga Ruang Fiskal Ini Menjadi Sangat Terbatas Nah Menurut Kami Lebih penting Adalah Bagaimana Kita Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Dari APBD Maupun APBN Dalam Menyentuh Persoalan Persoalan Lingkungan Hidup Mungkin Itu Dulu Dari Saya Sebagai Pembuka Apakah Artinya Ini Menjadi Pertimbangan Sehingga Skematannya Belum Dimasukkan Dalam APBN Untuk Tahun 2021 Sebenarnya Sudah Ada Skema Yang Berbasis Lingkungan Itu Sudah Ada Tapi Tidak Menjadi Satu Prioritas Tersendiri Dia Menjadi Bagian Dari Urusan Yang Lain Juga Misalnya Di DAK Fisik Misalnya Kita Lihat DAK Fisik Ini Ada Urusan 13 Urusan Ada Pendidikan Ada Kesehatan Ada Perumahan Ada Industri Ada Pertanian Ada Kelautan Ada Pariwisata Ada Jalan Ada Air Minum Sanitasi Irigasi Lingkungan Hidup Transportasi Laut Setiap Daerah Pasti Punya Penekanan Penekanan Masing-masing Bisa Jadi Di Daerah Yang Ada Industrinya Penekanannya Kepada Industri Pengolahan Ada Daerah Yang Mungkin Lebih Dekat Kelaut Penekanannya Pada Pariwisata Dan Kelautan Nah Lingkungan Hidup Itu Menjadi Salah Satu Dari 13 Urusan Di Dalam DAK Fisik Yang Ditransfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Mungkin Memang Perlu Ini Di Per Tajam Sehingga Tidak Terlalu Banyak Jadi 13 Urusan Karena Kalau Jadi 13 Urusan Ini Daerah Untuk Pendidikan Nanti Dapatnya Kecil-kecil Kesehatan Dapatnya Kecil Sampai Ke Urusan Untuk Lingkungan Hidup Yang Isu Khusus Lingkungan Hidup Itu Hanya 700 Miliard Dana Transfer Pemerintah Pusat Melalui DAK Fisik Itu Hanya 700 Miliard Tapi Kalau Kita Gabung-gabung Misalnya Pertanian Kita Anggap Sebagai Urusan Lingkungan Kelautan Kita Anggap Sebagai Urusan Lingkungan Air Minum Kita Anggap Sebagai Urusan Lingkungan Sanitasi Irigasi Kita Anggap Sebagai Urusan Lingkungan Total Itu Ada 11,1 Triliun Nah Inilah Kira-kira Gambaran Ruang Fiskal Yang Ada Di APBN Kita Saat Ini Pak Dolfi Tahan Dulu Dan Saya Akan Meminta Tanggapan Dari Bapak Roy Salam Bang Roy Selaku Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center Bagaimana Setelah Dijelaskan Oleh Bapak Dolfi Silahkan Ada Tanggapan Mungkin Singkat Saja Sebelum Kita Jedak Karena Waktunya Terbatas Silahkan Bang Roy Masih Di Mute Halo Singkat Saja Terima Kasih Tanggapan Tadi Paparan Dari Pak Amdian Tadang Pandurfi Jadi Memang Disini Kami Sudah Juga Melihat Bahwa Mengapa Penting Tahan Ini Karena Pertama Kita Menurut Penting Sekali Memang Pusat Mencoba Mendorong Skema Skema Insentif Yang Berbasis Kinerja Jadi Pengalokan Pengalokasian Anggaran Itu Betul Ditekankan Pada Aspek Kinerja Sehingga Target-target Yang disebutkan Padurfi Tadi Ini Bisa Akan Secara Simultan Tercapai Kita Pahami Bahwa Saat Ini Kita Melihat Bahwa Komitmen Pemerintah Pusat Sangat Tinggi Terhadap Ekologi Misalnya Dengan Klaim Adanya RPJM Hijau Pertama Indonesia Untuk RPJM 2020 2024 Dengan Target-target Yang Ambisius Dalam Konteks Pengurangan Emisi Kemudian Pembangunan Berkelanjutan Baik Dalam Konteks Kehutana Maupun Kelautan Kemudian Termasuk Di Pemerintah Daerah Banyak Daerah Yang sudah Mengkampanyekan Tentang Ekonomi Hijau Daerah Yang Berbasis Pembangunan Hijau Nah Tetapi Lagi-lagi Soal Alokasi Alokasi RPBN Kita Sangat Minim Sekali Untuk Penelengkungan Itu Hanya 0,9% Itu Untuk Dari Belanja Pemerintah Pusat Nah Bahkan Kalau Kita Lihat Dalam Transfer Ke Daerah Pun Sangat Kecil Sebetulnya Yang Kaitan Dengan Ekologi Perlindungan Ekologi Nah Inilah Kita Lihat Bahwa Ini Penting Untuk Kalau Pemerintah Pusat Tidak Menambah Alokasi Bagaimana Skema Pengalokasi Itu Paradigmanya Diubah Tidak Lagi Hanya Berdasarkan Apa Namanya Pemberian Secara Apa Namanya Pendekatan Yang Incrementalisme Itu Tetapi Ini Sudah Ada Upaya Mendorong Kearah Penghargaan Terhadap Daerah Yang Punya Kinerja Baik Sebagai reward Sebagai reward Mas Karena Kita Tahu Bahwa Prestasi Pusat Sebetulnya Cukup Banyak Didorong Dengan Skema D.I.D. Sebetulnya Ini Bagaimana Perlu Dikembangkan Dari Sisi Ekologi Termasuk Sebetulnya Usulan Beberapa Masyarakat Sipil Dalam Konteks Mendorong Dalam Konteks Pengertama Gender Sebetulnya Ini Hal-hal Yang Sebetulnya Sangat Penting Diakselerasi Pemerintah Pusat Karena Kita Paham Target-target Yang Disabangkan Oleh Pak Jolfi Tadi Tidak Mungkin Bisa Dicapai Dari Pemerintah Pusat Tanpa Ada Sokongan Dari Daerah Justru Inilah Saling Ada Hubungan Timbal Balik Yang Saling Menguntungkan Tahan Dulu Bang Roy Nanti Kita Lanjutkan Kembali Dan Saya Setelah Jeda Mbak Anggi Selaku Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Mungkin Saya Menanyakan Langkah-langkah Apa saja Sejauh Ini Yang Telah Dibuat Oleh Komisi 4 DPR Terkait Dengan Upaya Peningkatan Pelindungan Lingkungan Hidup Di Indonesia Jangan Kemana-mana Tetap Bersama Kami Di Ruang Publik KBR Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Yang Dipersembahkan Oleh Indonesia Budget Center IBC Didukung Oleh The Asia Foundation Eh Kamu Kenapa Sih Dev Keliatannya Lagi Bingung Banget Iya Nih Kak Mikirin Sahabatku Dia Lagi Tersangkut Masalah Hukum Mau Bantuin Tapi Bingung Gimana Caranya Gak Usah Bingung Dev Sekarang kan ada NgertiHukum.id Apaan tuh? NgertiHukum.id Hadir untuk Anda Yang sedang mencari Segala informasi Tentang hukum Dari NgertiHukum.id Kita bisa menemukan Informasi mengenai Layanan bantuan hukum Atau layanan jasa hukum Di sekitar kita Dari NgertiHukum.id Kita bisa menemukan Informasi mengenai Pembuatan perjanjian Atau dokumen hukum Secara otomatis Dan mencukupi Untuk kebutuhan Sehari-hari Selain itu Kita juga bisa Belajar hukum Melalui Youtube ICJRID ICJRID Semua lengkap Tersedia sesuai Kebutuhan kita Layanan Pegambangan informasi Hukum ini Didukung oleh Institute for Criminal Justice Reform ICJR Hey Tahu gak Kalau konten-konten jahat Dan negatif Seperti hoax Dan ujaran kebencian Itu bikin orang terpengaruh Membenci sesama Dan mengunci keberagaman Ini gak bisa dibiarin Yuk Jadi penebar kebaikan Di Lomba Indonesia Baik Bersama KBR Lawan konten buruk Dengan konten-konten Bikinan kamu Tentang indahnya Merawat kebersamaan Toleransi Dan keberagaman Di daerahmu Kabarkan kisah baik itu Dalam bentuk visual Seperti Video Grafis Atau komiks Atau Bisa juga Dalam bentuk audio Mau iklan layanan masyarakat Boleh Podcast Juga ayo Atau Yang hobi nulis Bisa juga mencurahkan Via blog Puisi Atau pantun Total hadiah 40,5 juta rupiah Menanti kamu Lomba berlangsung Selama 10 seri Dengan 3 pemenang Setiap seri Dapatkan hadiah Uang tunai Masing-masing 1 juta rupiah Untuk pemenang Per kategori Syarat dan ketentuan Boleh tengok Instagram kami Di kbr.id Jadilah Penebar kebaikan Bersama Indonesia Baik Wah Sudah hampir jam 5 Ketinggalan perspektif Baru lagi Waduh Dengerin dulu Sekian Nah Kan Ketinggalan lagi Deh Nih ya Biar gak ketinggalan Seperti saya Dicatat dong Tayangnya Setiap Jumat Jam setengah Lima sore Masih bersama Wimar Witular Di seluruh radio Jaringan KBR Dari Aceh Hingga Papua Diingat ya Biar gak ketinggalan Seperti saya KBR Inspiratif Terpercaya Anda tengah mendengarkan KBR Radio berjaringan Yang berpredikat Terverifikasi Oleh Dewan Peras Masih anda dengarkan Ruang publik KBR Yang dipersembahkan oleh Indonesia Budget Center IBC Didukung oleh The Asia Foundation Sudah separuh perjalanan Kita di ruang publik KBR Pagi hari ini Dan kita masih membahas Tema pengenalan Skema Transfer Anggaran Nasional Berbasis Ekologi Yang disuruhkan Koalisi Masyarakat Sipil Dan peluang mengadopsinya Dalam kebijakan APBN Dan RUHKPD RUHKPD ini adalah Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dan Seperti janji saya Sebelum jeda tadi Saya akan kembali Ke Mbak Anggia Ermarini Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Tapi sebelumnya Saya sudah terhubung Dengan salah satu pendengar kita Dari Surabaya Selamat pagi Dengan Mas Raffi Halo Halo pagi Silahkan Raffi Ya Saya ingin bertanya Mas Ya Langsung saja Poin pertanyaannya Tahu saya kan Ke Pak Bang Roy Silahkan Singkat saja Singkat saja Barangkali Tunggu jelas saja Nanti bisa direspon Ibu Anggia Dan Siap Jadi skema tanya ini Sebenarnya Lebih kepada Mengembangkan Mengembangkan Kebijakan-kebijakan Yang sudah ada Dalam yang DID Untuk Untuk kinerja ekologi Penekanannya Pada konteks penekanan Kinerja ekologi Di daerah Memang Misalnya DID Sudah ada Namanya Kinerja persampaan Nah kami lihat Perlu dikembangkan lagi Kinerja penilaian Kinerja persampaan Tidak hanya persampaan Tetapi juga ekologi Dalam skala luar Karena persoalan ekologi Di daerah Kita pahami Tidak hanya soal sampah Tapi juga Persoalan deforestasi Kemudian Kerusakan laut Dan sebagainya Nah itu Cukup banyak Hal-hal yang menyangkut Ini semua Berbasis data Jadi Menggunakan pendekatan Kinerja daerah Berbasis pada data Jadi Benar-benar Ukuran alokasinya Berhasil data Sesuai dengan Yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan Dalam penentuan Penilaian DID Nah kita hanya Mendolong Ini ditambahkan Pada aspek Pengukuran ekologinya Baik di skema DID DAK Ataupun DPL Yang nanti didorong Lewat RUHKPJ Itu singkatnya Terima kasih Baik Dan sekarang Saya ke Ibu Anggia Silahkan Mengenai langkah-langkah Apa saja sih Yang sudah dibuat Oleh Komisi 4 DPR Terkait dengan upaya Meningkatkan Pelindungan lingkungan hidup Di Indonesia Ini pasti ditunggu-tunggu sekali Oleh Bang Roy Dan teman-teman koalisis Serta masyarakat Indonesia Seperti apa Baik Pertama Kita sudah Sepakat Meratifikasi Bahwa Sepakat semuanya Bulat Untuk menurunkan EBC Itu menjadi Poin yang paling penting Bagi kita Lalu kemudian Diturunkan Menjadi beberapa Aktivitas Beberapa kebijakan Yang memang Setiap saat Ini hari ini Nanti kita Nanti jam 10 Saya akan Bertemu dengan Bertemu dengan Menteri KLHK Menteri Pertanian Dan Menteri KKP Yang sangat berkaitan Langsung dengan Isu yang hari ini Tentang bagaimana Langkah Komisi 4 Terutama Untuk mengurangi Kerusakan Lingkungan Kalau kita Kalau kita lihat Sebenarnya memang Prediksi kerusakan Lingkungan Ini kan Semakin ke depan Akan semakin Luar biasa Lajunya Jadi Deforestrasi itu Lajunya 0,6 Kalau Bang Roy Mungkin Lebih Lebih Hafal Angkanya Tetapi Ini menjadi Menjadi Perhatian Yang luar biasa Bagi kami Lalu kemudian Tentang Besaran Tutupan Hutan Itu juga Semakin Menurun Itu juga Menjadi Menjadi Perhatian Lalu kemudian Kebakaran Kemarin Tahun lalu Kebakarannya Tidak terlalu banyak Tetapi kan Memang tidak banyak Orang melakukan Kegiatan Lalu kemudian Hujan juga Kedepan Masih banyak Hal-hal Yang mengancam Misalnya Beberapa waktu Yang lalu Hujan Banjir Banjir Di mana-mana Saya Kami setuju Bahwa hujan Tidak boleh Disalahkan hujannya Tetapi bagaimana Kita mengelola Lingkungan kita Secara baik Kalau kita Menyalahkan hujan Berarti Menyalahkan Tuhan Kita sebagai manusia Ini kan Harusnya Mampu untuk Mengelola hujan Itu menjadi Potensi Kita bisa Lebih baik Untuk Melindungi Lingkungan hidup Kita Nah ini Menjadi Menjadi Konsen Yang Luar biasa Bagi Kami Di Komisi 4 Lalu kemudian Kalau kita Lihat Estimasi Kenaikan Suhu Karena Climate Change Perubahan Iklim Ini kan Kalau tidak Salah Di 2030 Nanti akan Naik 1,5 Derajat Celcius Ini Perhatian Yang Sangat Sangat Penting Tidak Boleh Kemudian Dibiarkan Tidak Boleh Tidak Ada Strategi Yang Lebih Menuki Lagi Kepada Indonesia Kepada Kerusakan Kerusakan Lingkungan Ini Kalau kita Bicara Tentang Mangrove Berapa Persen Yang Rusak Mangrove Lalu Kita Bicara Tentang Limbah Limbah Industri Yang Luar Biasa Di mana Mana Kalau Komisi 4 Banyak Hampir Setiap Hari Kita Menditilin Maksudnya Kita Melihat Lalu Kemudian Bagaimana Arah Atau Kebijakan Atau Solusi Yang Bisa Kita Lakukan Kami Di Komisi 4 Sama-sama Dengan Mitra Tentunya Dan Ini Tidak Akan Berhasil Jika Tidak Ada Komitmen Yang Jelas Komitmen Yang Jelas Itu Harus Bersinergi Dengan Penganggaran Juga Jadi Komitmen Saja Tidak Cukup Meratifikasi Saja Tidak Cukup Kita Punya Undang-Undang Saja Tidak Cukup Tetapi Harus Turun Menjadi Menjadi Sebuah Kebijakan Yang Anggarannya Jelas Saya Saya Dengar Misalnya Pak Doville Sudah Mengibutkan Ada Skema-skema Yang Sudah Dilakukan Oleh Negara Baik Di Pusat Dan Di Daerah Dan Oke Saya Setuju Bahwa Efektivitas Atau Penajaman Kebijakan Itu Harus Adresnya Harus Jelas Sehingga Gini Bahasa Saya Boleh Saya Tidak Tau Di Pas Apa Lo Karena Uangnya Terbatas Kita Semua Tau Sekarang Uang kita Terbatas Jadi Low Cost High Impact Nah Low Cost High Impact Ini kan Harus Didiskusikan Harus Dicermati Harus Kemudian Di Pak Adianto Mungkin Bisa Dan Teman-teman Di Komisi 4 Pasti Kita Dengan Senang Hati Untuk Bisa Memberikan Masukan Masukan Untuk Bisa Memberikan Input Untuk Bisa Bersama-sama Dengan Pak Roy Mungkin Bisa Memberikan Kira-kira Apa Yang Low Cost High Impact Kalau Kita Melihat Anggaran Yang Hari Ini Ada Sekian Urusan Tadi 2% Ajan Yang Dialokasikan Oleh APBD Untuk Isu-isu Lingkungan Misalnya Tetapi Bagaimana Low Cost High Impact Ini Bisa Maksimal Itu Pertama Lalu Yang Kedua Ini Penting Sederhana Tetapi Penting Pemberdayaan Masyarakat Ini Penting Sekali Karena Masyarakat Yang Terus Menerus Berada Di Tengah Tengah Lingkungan Masyarakat Ini Adalah Warga 250 Kita Berapa Jumlah Penduduknya 270 Juta Yang Yang Apa Namanya Yang Yang Punya Jika Mereka Punya Kesadaran Yang Masif Kesadaran Yang Efektif Kesadaran Yang Proporsional Untuk Bagaimana Mengikuti Apa Melindungi Lingkungan Kita Ini Menjadi Sesuatu Yang Lebih Mengungkit Jadi Komitmen Komitmen Nasional Dan Daerah Penting Penganggaran Komitmen Itu Sama Dengan Titik 2 Penganggaran Lalu Kemudian Pemberdayaan Masyarakat Menjadi Menjadi Penting Juga Untuk Langkah Langkah Kira-kira Seperti Itu Untuk Pelindungan Lingkungan Hidup Kita Siap Mas Mas Rizal Mas Rizal Bang Roy Minta tanggapannya Ini Low cost High impact Sebagai Salah satu Solusi Yang ditawarkan Seperti apa Sebenarnya Tanggapannya Singkat saja Nanti Setelah itu Saya Jeddah Dan Nanti Saya akan Ke Bapak Adrian Kembali Silahkan Baik Mas Rizal Jadi Saya Kira Itu Gagasan Menarik Bagaimana Mendorong Meningkatkan Efektivitas Anggaran Dengan Cara Penggunaan Sumber Daya Yang Lebih Efisien Karena Kita Pahami Bahwa Selama Ini Sumber Pendanaan Daerah Dalam Lini Dari Lokasi Belanja Transport Itu Berasal Dari Skema Pemanfaatan Sumber Daya Yang Tidak Efisien Atau Dalam Hal Ini Adalah Punya Eksternalitas Negatif Terhadap Apa Namanya Lingkungan Atau Alam Nah Bagaimana Kemudian Kedepan Perlu Dikembangkan Yang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Memang Lebih Mendepankan Aspek Eksternalitas Yang Positif Dalam Hal Ini Misalnya Mengembangkan Jasa Lingkungan Dan Yang Itu Kemudian Alam Dikelola Dengan Baik Juga Ada Ekonominya Dan Itu tentu Kita berharap Sebetulnya Itu Tidak Hanya Jadi Komitmen Sepakat Sekali Tadi Pernyataan Pak Dolfi Dan Ibu Andia Serta Pak Andianto Komitmen Kita bisa Tunjukkan Kita Lihat Dari Sisi Politik Anggaran Karena Saat Ini Politik Anggaran Kita Belum Banyak Berubah Sebetulnya Dan Skema Skema Pun Skemanya Masih Mirip Mirip Karena Basisnya Lebih pada Politis Tidak Melihat Pada Aspek Kinerja Nah Apa yang Menjadi Tantangan Aspek Kinerja Kita Pahami Bahwa Selama Ini Memang Data-data Yang Tersedia Kurang Tersedia Nah Kenapa Kurang Tersedia Karena Tidak Tidak Dikembangkan Tadi Penilaian Kinerja Tadi Nah Ini Menjadi Lewat Skema DID Yang Dikembangkan Oleh Pusat Sebetulnya Sudah Cukup Banyak Tapi Memang Dari Aspek Ekologinya Ini Yang Masih Kurang Nah Ini Kita Pengen Dorong Agar Lebih Cepat Mengakselerasi Gagasan Tadi Yang Terakhir Adalah Juga Sebenarnya Kita Melihat Bahwa Kan Partai Politik Ini Misalnya PDP PKB Sudah Sudah Men-declare Tentang Menjadi Parpol Yang Punya Gerakan Hijau Nah Kita Pengen Gerakan Hijau Itu Tidak Hanya Pada Aspek Turun Menanam Pohon Tapi Melihat Pada Aspek Kebijakan Lebih Strategis Mengubah Politik Anggaran Yang Lebih Berbas Insentif Nah Itu Yang Kita Pengen Terjemahkan Baik Di Nasional Maupun Di Daerah Bang Roy Terima Kasih Tanggapannya Dan Nanti Saya Akan Lanjutkan Kembali Dengan Bapak Adianto Menteri Keuangan Di Tahun 2019 Juga Menyampaikan Konsep Dana Perlindungan Lingkungan Atau DPL DPL Gagasan DPL Ini Akan Didorong Dalam Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah Atau RUHKPD Seperti Apa Konsep DPL Tersebut Kemudian Peluang Skema Tane Dan DPL Di Akomode Dalam RUHKPD Ini Bagaimana Kita Akan Tahu Jawabannya Setelah Jedak Iklan Berikut Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR Yang Dipersembahkan Oleh Indonesia Budget Center IBC Didukung Oleh The Asia Foundation Pengunjung Tua Muda Pria Wanita Dari Manapun Saja Yang Lagi Belanja Atau Mengantar Saja Agar Terhindar Dari COVID Sembilan Belas Jangan Lupakan Tiga Dari Memakai Masker Mencuci Tangan Dan Menjaga Jaran Sedari Rumah Sampai Kepasan Lalu Pulang Bersih Bersih Lagi Pesan Pesan Disampaikan Oleh Palang Merah Indonesia Didukung Oleh USAID Dan IFRC Hey Tau Nggak Kalau Konten-konten Jahat Dan Negatif Seperti Hoax Dan Ujaran Kebencian Itu Bikin Orang Terpengaruh Membenci Sesama Dan Mengunci Keberagaman Ini Nggak Bisa Dibiarin Yuk Jadi Penebar Kebaikan Di Lomba Indonesia Baik Bersama KBR Lawan Konten Buruk Dengan Konten-konten Bikinan Kamu Tentang Indahnya Merawat Kebersamaan Toleransi Dan Keberagaman Di Daerahmu Kabarkan Kisah Baik Itu Dalam Bentuk Visual Seperti Video Grafis Atau Komik Bisa 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 Mencurahkan Via blog Puisi Atau Bantun Total Hadiah 40,5 Juta Rupiah Menanti Kamu Lomba Berlangsung Selama 10 Seri Dengan 3 Pemenang Setiap Seri Dapatkan Hadiah Uang Tunai Masing-masing 1 Juta Rupiah Untuk Pemenang Per Kategori Syarat dan ketentuan? Boleh tengok Instagram kami di kbr.id Jadilah penembar kebaikan bersama Indonesia Baik Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Indonesia Budget Center, IBC didukung oleh The Asia Foundation Inilah bagian akhir ruang publik KBR dengan pembahasan kebijakan transfer anggaran nasional berbasis ekologi bersama IBC Indonesia Budget Center yang didukung oleh Asia Foundation dan sayang sekali saya harus benar-benar cepat geraknya karena memang terbatas waktunya Pak Adrianto mungkin penjelasannya langsung saja mengenai soal ini Pak, DPL ini konsep dana perlindungan lingkungan atau DPL, gagasan DPL ini akan didorong dalam rancangan dan undang hubungan keuangan antara pusat dan daerah RUU, HKPD seperti apa konsepnya silahkan bisa dijelaskan ya Rizal saya ada dua hal pertama adalah mengenai isu anggaran dulu ya kan sekarang ini adalah tentunya yang jadi perlu kita jawab adalah optimalisasi anggaran yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah nah ini tentunya kalau kita tadi bicara Pak Arwa juga menyampaikan adanya kebutuhan untuk penanganan ecosystem di daerah saya kira anggaran yang sudah ada yang disalurkan oleh pemerintah pusat itu tentunya perlu dioptimalkan secara baik tadi yang istirahnya Bu Anggia tadi long cost high impact saya kira ini memang perlu jadi perhatian nah saya ingin menekankan bahwa yang dana bagi hasil dana revolusasi ini kan nilainya cukup gede ini 4,7 triliun yang masih ada di rekeningnya pemerintah daerah tentunya ini segera harusnya segera dimanfaatkan supaya kalau kita benar-benar ingin memastikan dampak dari transport tersebut bermanfaat untuk lingkungan saya kira ini dana bagi hasil yang tersisa ini harusnya segera dimanfaat oleh teman-teman di daerah nah yang kedua mengenai konsep tadi tentunya di dalam undang-undang HKPD yang sekarang sudah masuk di prolek nas ini tentunya tujuannya apa untuk dana HKPD ini adalah kita salah satunya ingin memperbaiki kualitas pengelolaan anggaran yang ada di pemerintah nah ini saya kira tadi terkait dengan konsep yang apa dengan alokasi anggaran yang tersisa di DBADR saya kira tentunya nanti lewat dengan adanya di RUHKPD ini upaya-upaya untuk lewat kebijakan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan transfer di daerah ini tentunya akan semakin bisa diperkuat sehingga nanti pengelolaan anggaran yang digunakan salah satunya misalnya untuk perbaikan lingkungan pendidikan itu akan semakin baik sehingga nanti dampaknya itu akan semakin terasa oleh masyarakat mungkin itu singkat dari saya Mas Rizal kalau dari Pak Dolfi kira-kira apa yang harus dilakukan supaya pemerintah memberikan persentase afirmasi anggaran yang lebih besar untuk perlindungan lingkungan seperti apa tanggapannya jadi kalau kita belajar atau mencermati dari 20% anggaran pendidikan 5% anggaran kesehatan bahkan untuk APBD anggaran kesehatan itu 10% dari APBD-nya pertanyaan kita dengan alokasi sebesar itu apakah urusan-urusan pendidikan dan kesehatan meningkat dengan signifikan di setiap daerah belum kan artinya pendekatannya bukan pada alokasi anggaran yang sebesar-besarnya tetapi bagaimana di dalam program-program itu benar-benar kalau kita mau pakai yang tadi itu low cost high impact itu benar-benar diterapkan efektif dalam hal tujuan efisien dalam hal pengelolaan itu yang kita penting efektif dalam tujuan itu artinya dengan dana sekian dampak yang diharapkan kepada masyarakat ada enggak kemudian efisien artinya pengelolaannya dilakukan secara tertib dan efisien karena kalau kita lihat dari membandingkan 20% anggaran pendidikan 10% anggaran kesehatan di APBD kan kita belum melihat dampaknya yang begitu signifikan nah pendekatannya yang harus kita rubah adalah pada mempertajam program-program daerah karena kita sadari daerah dengan undang-undang pemerintah daerah yang baru itu memiliki 25 urusan wajib yang harus dikerjakan kalau kita kunci di salah satu urusan wajib sekarang sudah dua yang kita kunci pendidikan dan kesehatan lalu kita tambah kunci-kunci lagi ruang fiskal pemerintah daerahnya sendiri yang akan terbatas menurut saya yang penting adalah kita membuat formula yang memberikan ruang kepada pemerintah daerah di dalam merumuskan prioritas nah prioritas itulah yang menjadi ukuran kita di dalam menilai kinerjanya sehingga tidak membatasi ruang fiskal daerah pada isu-isu tertentu saja karena ada daerah tertentu nanti yang penting adalah isu perempuan misalnya nah kita kan harus menambahkan masing-masing punya prioritas yang penting adalah prioritas yang disampaikannya itulah yang menjadi ukuran berbasis kinerja tadi oke Pak Dolfi dan yang terakhir satu menit dari Mbak Anggi sebelum nanti ditutup oleh Bang Roy Mbak Anggi satu menit sedikit saja apa pesan kepada masyarakat terkait dengan sebetulnya kebijakan transfer fiskal berbasis ekologi ini saya pakai masker ya tidak apa-apa jadi sekali lagi saya masih pada konsep low cost high impact tetapi memang kita butuh negara terutama pemerintah butuh untuk bisa memberikan apa ya keterampilan kepada daerah untuk bisa memanfaatkan itu semaksimam mungkin itu yang yang pertama lalu yang kedua lagi bahwa masyarakat dari semua elemen masyarakat itu harus bareng-bareng juga untuk menyelamatkan ekologi kita nah yang terakhir bahwa saya yakin partai-partai politik juga juga sangat punya komitmen untuk bagaimana kita melindungi lingkungan kita ini kalau benar kalau kita banyak data yang sudah sudah ter ini ya sudah ada bahwa kalau kita tidak ada mitigasi yang serius terhadap lingkungan kita kita akan kehilangan dan itu gak akan kalau uang bisa dicari kalau ke lingkungan gak bisa kalau uang bisa dicari Pak Sofi ya uang bisa dicari kalau dengan gak bisa baik terima kasih oke dan closing statement terakhir satu menit aja dari Bang Roy janganlah panjang-panjang emang Roy silahkan cepat saja ya baik terima kasih ya sebaik Pak Sofi statement jadi kita berharap sebenarnya pemerintah itu ya dalam hal ini dari JPK dan juga dari DPR Pak Durfi di Banggar dan juga Ibu Anggi di Komisi 4 saya kira penting untuk memperhatikan skema insentif kinerja ini baik dalam kontes ekologi maupun juga dalam kontes yang lain karena kita pahami bahwa untuk menerjemahkan prioritas-prioritas pembangunan itu kalau kita tidak mulai dari dengan cara mengukur kinerja daerah maka ini sulit Pak jadi kita bicara tentang value forman itu gak akan kelihatan kalau gak ada ukuran kinerja yang jelas kinerja yang jelas itu adalah dengan mengukur betul-betul apa yang menjadi hasil pembangunan ada korelasi antara anggaran dengan capaian pembangunan nah skema TANE menawarkan salah satu alternatif mengembangkan pengukuran ekologi dalam kinerja ekologi dalam pengalopasian anggaran di tingkat nasional ya termasuk juga di daerah kita berharap ini didadopsi dalam undang-undang APBN dan juga dalam revisi undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah tentu ini untuk menjawab target-target ambisius pemerintah dalam mengenai pembangunan hijau dan juga dalam menyelamatkan alam bagi generasi mendatang Bang Roy kayaknya ini IBF harus ini deh memperpanjang IBC IBC harus mengadakan webinar khusus biar waktunya lebih leluasa lagi siap banyak yang mau diomongin iya iya makanya setuju ya sepakat ya narasumber yang lain sepakat ya untuk webinar ya baik saya Rizal Widjah harus segera pamit terima kasih atas kebersamaan untuk Anda yang sudah mendengarkan ruang publik KBR pagi hari ini terima kasih salam terima kasih Anda sudah mendengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Indonesia Budget Center IBC didukung oleh The Asia Foundation Anda tengah mendengarkan KBR Radio Berjaringan